Diberi kekuatan lahir dan batin dan semoga kita semua dapat melanjutkan perjuangannya. Ibu-ibu dan hadirin yang saya hormati, saat ini saya merasa berbahagia dapat bertemu muka dan bersilaturahmi dengan ibu-ibu semua, tokoh-tokoh wanita Indonesia. Pertemuan kita kali ini kita lakukan dalam rangka memperingati hari ibu yang ke-65, beberapa hari lagi. Karena itu tidaklah berlebihan jika kesempatan seperti ini juga kita gunakan untuk sejenak merenungkan makna perjuangan wanita Indonesia bagi bangsa, keluarga, dan dirinya. Sejarah perjuangan bangsa kita mencatat bahwa kaum wanita Indonesia selalu ikut serta dalam perjuangan bangsanya. Perjuangan tadi dimulai sejak bangsa Indonesia bangkit melawan penjajahan dalam pergeraan kemerdekaan, dalam perang kemerdekaan, dan revolusi sampai masa pembangunan sekarang ini. Sejak tahap yang paling awal dalam perjuangan nasional, kaum wanita Indonesia selalu ikut berjuang, bau-membau dengan kaum pria. Dalam zaman pembangunan sekarang, peran kaum wanita mendapat tempat yang makin kukuh, baik sebagai ibu dalam keluarga maupun sebagai kekuatan pembangunan bangsa. Hadirin yang terhormat, tercatat dalam sejarah bahwa adalah pada tanggal 22 Desember 1928, 65 tahun yang lalu, kaum wanita Indonesia mengadakan Kongres Perempuan Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan persatuan antara organisasi-organisasi wanita yang telah ada waktu itu. Kongres juga mengambil keputusan untuk mendirikan badan permusyawaratan bersama yang diberi nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Keputusan kaum wanita itu sangat mendasar sifatnya dan jauh jangkauannya ke masa depan. Hal ini membuktikan bahwa kaum wanita kita adalah pelopor persatuan bangsa. Keputusan kaum wanita Indonesia itu merupakan dukungan yang besar terhadap sumpah pemuda yang dicetuskan dua bulan sebelumnya. Sejarah bangsa-bangsa dan sejarah bangsa kita sendiri menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa itulah yang merupakan syarat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan. Kini bangsa kita telah menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa kita pun sedang giat-giatnya membangun. Bahkan tidak lama lagi kita akan menyelesaikan pembangunan jangka panjang pertama dan akan mulai memasuki pembangunan jangka panjang kedua. Dalam tahap pembangunan yang baru nanti kita makin memerlukan manusia yang berkualitas. Untuk itu kita perlu meningkatkan pendidikan bangsa kita dalam segala bidang. Memperluas wawasan dan membentuk watak. Peran sebagai ibu merupakan peran yang amat mendasar bagi pembinaan watak dan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Watak manusia dibentuk oleh pengalamannya dalam usia dini dan dalam masa-masa itu peran ibu sangat besar. Watak manusia Indonesia ini pulalah saya rasa yang akan ikut menentukan keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Watak manusia Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan jelas akan mempercepat laju pembangunan. Sebaliknya, watak yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan jika tidak setahap demi setahap dikurangi bisa menghambat laju pembangunan. Agar kaum wanita Indonesia dapat membentuk watak manusia Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, maka penting sekali peningkatan pendidikan dan penambahan pengetahuan bagi kaum wanita. Lebih-lebih karena di biasa ini bagian terbesar kaum wanita justru masih sangat rendah tingkat pendidikan dan pengetahuannya. Hanya ibu-ibu yang terdidik dan berpengetahuanlah yang akan dapat melahirkan dan membesarkan anak-anaknya dengan baik. Hanya anak-anak yang baik yang gelap menjadi remaja-remaja yang baik. Hanya remaja-remaja yang baik yang nanti akan menjadi warga negara yang baik. Dan hanya warga negara yang baik yang akan dapat membangun bangsa dan negaranya secara baik pula. Pendidikan dan tambahan pengetahuan yang diperlukan terutama adalah pendidikan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan peranannya sebagai ibu yang baik dan sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan dan penambahan pengetahuan kaum wanita kita yang diperoleh melalui geraan PKK misalnya ternyata telah berhasil menurunkan kematian bayi. Menurunkan kematian ini jelas mencerminkan bahwa kaum wanita di pedesaan telah bertambah mengetahuannya mengenai kesehatan, mengenai gisi, mengenai kebersihan, mengenai banyak hal lagi yang justru diperlukan oleh masyarakat yang membangun. Yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kaum ibu dapat menanamkan semangat kebangsaan kepada anak-anak kita dan kepada kaum remaja putra-putri kita. Saya berharap mudah-mudahan berkumpulnya tokoh-tokoh wanita di istana negara ini menjelang peringatan hari ibu yang ke-65 sekarang ini kita rasakan sebagai pengugah semangat. Bahwa kaum wanita kita perlu meningkatkan peranannya dalam pembangunan bangsa dan negara kita meneruskan perjuangan yang telah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kaum wanita. Dengan semangat itulah maka saya menganggap pertemuan kita pagi ini mempunyai makna yang dalam. Akhirnya marilah kita selalu memohon kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi pimpinan kepada kaum wanita Indonesia khususnya dan kepada bangsa kita umumnya dalam perjuangan untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.